Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Suri pemirsa apa kabar anda hari ini Senang rasanya saya Wima Yasir Ustam kembali hadir menjumpai anda kali ini dalam suara Sriwijaya Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan Kami akan mengajak anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik Dan kali ini suara Sriwijaya mengangkat tema mengenai tahun baru Islam dan indahnya keberagaman Saya akan sampaikan alas sumber yang sudah hadir bersama saya saat ini kita telah bersama Bapak Dr. Andes Saimar Haddan, Ketua MUI Kota Palembang Assalamualaikum, Pak Saim apa kabarnya Pak Saim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di studio kami Pak Saim ya Selama sudah kita tidak ketemu Iya Senang sekali hari ini bisa hadir lagi bersama kami Dan kita juga telah bersama Bapak Profesor Abdullah Idy Pengamat Sosial Sumatera Selatan Assalamualaikum, Pak Saim ya Pak Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah selamat datang kembali Pak Ya, selamat datang kembali Pak di studio kami Ya, selamat datang kembali Pak Ya, pemirsa kami juga mengajak anda seperti biasa Untuk bergabung bersama kami di line telepon 0713-11454 Tentunya kali ini sesuai dengan tema yang diangkat Di sore hari ini kita sedang membahas mengenai tahun baru Islam dan indahnya keberagaman Ya, umat muslim baru saja melewati, memperingati Momen tahun baru hijriah, yakni 1 Moharam 1441 hijrah Yang ternyata tahun ini dirayakan dan juga dipermengati dengan begitu gemita Seperti itu ya Pak Saim ya Kita juga kaitkan dengan indahnya keberagaman yang kita tahu Ini kalau di Indonesia ini kita tahu mayoritas Islam Tapi juga banyak katakanlah ini keberagaman yang kita miliki Dan itu juga merupakan warna yang akhirnya membuat Indonesia sebenarnya menjadi indah seperti itu Saya akan ke Pak Saim, Pak Saim ini seperti apa ini? Kalau memaknai semangat yang harusnya kita resapi ketika momentum tahun baru Islam ini Baik, terima kasih Jadi kita ini pertama bersyukur Bersyukur kepada Allah bahwa kita telah melewati tahun 1440 hijriah Dan kita memasuk ke tahun 1441 hijriah Ada perhitungan klasik bahwa katanya umur kita ini bertambah satu tahun Ada yang mengatakan berkurang satu tahun Itu tidak jadi masalah Memang sudah harus dihitung seperti itu Tapi yang jelas bahwa Kita ini Kalau dalam bahasa agama disebut dengan istilah muhasabah Jadi kadang-kadang muhasabah itu disebut-sebut saja Ada ibu-ibu kalau diundang pengajian Acara apa, Bu? Muhasabah Kalau ditanya apa itu muhasabah Pokoknya muhasabah Kadang-kadang lenda ulang-ulang Apa itu muhasabah ya Artinya bahwa muhasabah itu bisa diartikan introspeksi Jadi menghitung-hitung Apa yang sudah dilakukan Apa yang belum dilakukan Sehingga Tolok ukur inilah nanti Yang bisa menjadikan satu cermin Kedepan Yang di dalam Al-Quran dikatakan Ya ehla zina aman utakullah Wal tan zur nafsu maqad damat silikat Jadi Allah ingatkan bahwa Lihatlah ke depanmu Ke masa depanmu Apa yang harus kau lakukan Nah ini tentunya berpijak dari Apa yang sudah dikerjakan Nah makna ini yang harus dimaknai terus Jadi tidak hanya sekedar habis-habis Habis begitu saja Habis tahun-habis Habis tahun-habis Kita tidak tahu Kira-kira kita ini bisa Menghabiskan 1441 hijriah ini Diberi Allah kesempatan Mungkin ada yang tidak bisa lagi Nah ini artinya bahwa Kita harus menyadari ini Menyadari tidak hanya sekedar Habis tahun-habis Habis-habis-habis Tapi kita ini harus ada hijrah Kata Wimayas Hijrah kan Hari hijrah itu pindah Pindah dari yang tidak baik Menjadi baik Yang sudah baik Bertambah lebih baik lagi Nah tentunya ini Koreksi Baik secara individu Maupun hal-hal yang lain Harus kita koreksi Sehingga kita ini selalu Berlomba-lomba terus Untuk mencapai satu kebajikan Baik saya kan ke Prof. Fidi Prof. Fidi kalau misalnya melihat ini Katakanlah peringatan tahun baru hijriah Tahun ini Itu tampaknya lebih semarak Dibandingkan dengan peringatan tahun-tahun sebelumnya Kalau Prof. Fidi sendiri melihat hal ini Sebenarnya apa yang sedang Apa ya Dinamakan Gejolak apa Seperti itu yang saat ini dirasakan Ya di satu sisi memang kita Melihat bahwa Peringatan hari Tahun hijriah tahun ini Lebih semarak Lebih rame Lebih ini Kita lihat dari media sosial juga ya Tapi di sisi lain juga kita Tentu ada keprihatinan bersama Misalnya ada saudara kita di Papua ya Yaitu jenggi apa nama itu yang lagi Sesuai dengan tema kita tadi ada Gangguan sedikit tentang Keberagaman itu Jadi tetapi Memang Kayaknya memang Muhasabah dalam pengertian itu Dibilang oleh Pak Kiai tadi Kita terus meningkatkan Persoalan pemahaman terhadap Ayat-ayat kauliah itu Kemudian juga Ayat-ayat kauliah ini Nah Yang terjadi di Papua itu Ini Perlu tantangan bersama nih Kedua-duanya itu menjadi harus Perhatian Atau muhasabah juga Pemahaman kita Dalam konteks Sosial Dan Atau Dalam konteks kauliah Maupun kauliah itu tadi Jadi Itu yang harus ditingkat Itu harus menjadi Kesadaran kolektif Karena negara kita Ditakdirkan memang Keberagaman Mau tidak mau Kita harus Mengakui Kemudian kita Menghargai Sesuai dengan Pesan Tahun baru Hijriah itu Tentu kita Hari kemarin Diharapkan lebih baik Hari ini lebih baik Dari kemarin Dan Besok Harus lebih baik Daripada hari ini Itu Salah satu nilai-nilai Tahun Hijriah itu Dalam konteks Yang luas juga Dalam konteks Bernegara Pribadi Keluarga Kemudian Konteks Dalam konteks Bernegara juga Harus Tentunya lebih baik Jadi Sehingga Pesan-pesan Ayat Ayat Dalam Ayat-ayat Kauliah Dan Kauniah itu Konek itu Jadi antara teori Dan praktek itu Sejalan ini Ini-ini tantangan Dunia ini Terus berubah Tantangan juga Seharusnya Bisa menjawab Perubahan-perubahan itu Oleh sebab itu Menurut saya Ini betul Peringatan Tahun Hijriah Tahun ini Merupakan Muhasabah Tadi Introveksi Bahwa Apa hal yang belum Di Apa Perlu diperbaiki Apa yang sudah Yang perlu ditingkatkan Saya kira Itu makna Makna penting Dari Peringatan Tahun Hijriah ini Sehingga Dari waktu-waktu Kita terus Mengalami Perbaikan-perbaikan Dan kemajuan-kemajuan Menurut saya Ya Ya itu tadi Apa Seperti disampaikan Oleh Pak Gai Tadi Kita terus Memperbaiki Tidak hanya Bersifat rutinitas Ritual Tetapi dalam Praktik juga Jadi Kalau kebergaman Kita jauhkan Persoalan rasisme Persoalan diskriminasi Ya dan Orientasi Pembangunan kita Yang berpihak Kepada semua Itu makna Terpenting Kedepan Ya Baik Prof Tapi entah kenapa Akhir-akhir ini Sepertinya Kita ini Sebegitu mudahnya Seperti itu Terpancing emosinya Dan juga tersulut Emosinya Dengan Katakanlah Apa ya Yang harusnya Selama ini Tidak menjadi Permasalahan Tapi kenapa Akhir-akhir ini Kok Konflik itu Begitu mudah Tercipta Yang ada Dan selama ini Sebenarnya tidak ada Permasalahan Tentang hal-hal Yang memang Sebenarnya sudah ada Di masyarakat Sudah sejak lama Dan sudah menjadi Apa ya Satu kesatuan lah Dalam tanah air kita Seperti apa Prof Idy Lihat hal ini Ya kalau konflik itu kan Apa nama itu Bersifat Realitas Realitas sosial Jadi Tentu berdasarkan Data Penelitian Yang kita baca Atau sumber-sumber Yang dibaca itu Sebenarnya Agama itu Hanya pemicu aja Seperti di Papua Di Ambon pada Waktu yang lalu Hampir tidak ada Kaitan sama sekali Dengan persoalan Perbedaan agama Keberagaman itu Tapi yang persoalan Adalah persoalan Ketimpangan struktural Persoalan ekonomi Persoalan politik Ya kan Persoalan-persoalan Pengelolaan aset Ya Di era otonomi Daerah ini Jadi persoalan struktural Itu yang harus diperbaiki Berdasarkan semangat Ayat-ayat Kauliah itu ya Pak Kiai Nah jadi Kalau Misalnya dalam Surat Al-Kafirun Satu sampai enam itu Kita disuruh saling menghargai Harus Terlihat dalam Praktek Kebijakan Pembangunan Pasti Kalau ada Ketimpangan Dalam Misalnya dalam Dirasakan ada Ketimpangan Itu Sebagai sumber Sebagai sumber Apa nama itu Konflik itu Bukan karena Agama hanya sebagai Pemicu aja Tapi Persoalan Itu pengakuan juga Kita lihat di media-media Sosial Misalnya Persoalan yang lama Mereka ada nyebut agama Tapi Sokal ekonomi ya Kemudian Persoalan politik Persoalan aset Yaitu persoalan-persoalan berkaitan dengan Budaya Mungkin juga perlu di ini Jadi Persoalan struktural Ketimpangan struktural Itu lebih dominan Bahkan Tidak hanya di Indonesia Di negara Asia Tenggara juga Persoalan Persoalan agama itu minim sebenarnya Tapi persoalan berkaitan dengan Dengan historis Kolonial Persoalan politik Ekonomi yang menonjol Ketimpangan Ketimpangan Antara Penduduk migran Yang sudah ratusan tahun Seperti di Myanmar Yang rohingnya itu Kemudian itu juga Jadi Sebenarnya Soal struktural Jadi bukan persoalan Agama Agama mengajarkan Kedamaian semua Sebenarnya Tetapi dalam konteks Ada sifatnya Esoteris Kalau dalam bahasa itu Ada eksoteris Esoteris itu Ada hal yang bisa Kita diskusi Bersama Persoalan struktural itu Bisa bersama Habluminanas Ya Pak Kiaya Tapi persoalan Eksoteris Soal keyakinan Teologi Itu diserahkan Masing-masing Seperti Tercantum dalam Al-Kapirun 1-6 itu Jadi Kalau soalan Keyakinan Tuhan orang lain Kita dah usah Ikut campur Tapi ketika Mengelola masyarakat Itu Esoteris Bisa bersama-sama Karena Ada konteks Habluminanas Habluminanas Sekarang ini Persoalan Habluminanas ini Persoalan struktural ini Ya Jadi Menjadi Tantangan bersama Jadi Tidak bisa Solusi itu Hanya Karena Perbedaan etnis Atau Persoalan-persoalan Budaya Atau apa itu Nabi Sudah mengajarkan Ketika hijrah Hijrah dari Mekah ke Madinah Beliau Membawahi Kepimpinan beliau Ada orang Yahudi Nasrani Di kota Madinah Makanya disebut Kota Madaniah itu Kota yang Damai Tentram Beragam Ya kan Jadi kalau Islam Sangat tidak mungkin Kalau Islam yang benar Apa Membedakan persoalan Ras Suku Kulit Ya Tetapi kalau ada Ketimpangan itu Kalau terjadi konflik Berdasarkan Data ilmiah Itu banyak Karena ketimpangan struktural Terutama bidang Ekonomi Baik Saya kan kembali ke Pak Saim Tapi memang Pada kenyataannya Saat ini Seolah-olah Apa ya Dijadikan sebagai Tameng Seperti itu Untuk membuat Katakanlah Pemicu konflik Ya Pak ya Dan gesekan itu Sangat Terasa sekali Akhir-akhir ini Sebenarnya Kalau dari sudir pandang Seorang ketua MUI Seperti apa Yang terjadi Itu yang Kata Pak Pro Tadi Itu Agama itu Kadang-kadang Cuma jadi sasaran Bemicu Bemicu saja Sebetulnya Masalah-masalah Sosial lainnya Itu yang banyak terjadi Tapi yang penting Sering kami katakan Bahwa Kita ini Harus ciptakan Tri kerukunan Itu yang penting Mulai dari kerukunan Secara internal Umat beragama Kerukunan Antar Umat beragama Dan kerukunan Antar Umat beragama Dengan pemerintah Saya kira Kalau itu Kita terapkan Betul Indonesia Kelebih Maju Alhamdulillah Artinya kita di Palembang Sosial dan Sumatera Selatan Ini pada umumnya Ini Kita sudah Masuk salah satu Daerah yang Zero conflict Masalah itu ya Jadi kita Melalui Forum-forum Seperti forum Kerukunan Beragama Lintas agama Dan sebagainya Ini bisa kita Benuh hal-hal Yang semacam itu Nah ini Yang kita harapkan Bisa Berkesinambungan Jadi masalah yang kecil-kecil Jangan dipermasalahkan Baik sebelum kita lanjutkan kembali Masih akan kita bahas Mengenai Temanya Diangkat di sore hari ini Yakni Tahun Baru Islam Dan Indahnya Keberagaman Tataplah bersama kami Suara Sriwijaya Masih akan kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kali ini Dalam Suara Sriwijaya Masih kita bahas Mengenai Tahun Baru Islam Dan Indahnya Keberagaman Kami juga masih Mengajak Anda Untuk bergabung bersama kami Di Lintas Telepon 113 11454 Saya akan kembali Ke Pak Saim Pak Saim Sebenarnya Sudah 1441 Tahun Seperti itu ya Apa ya Momentum Hijrahnya Dari Mekah Kemudian Menuju Madinah Nah Dari konsep itu Sepertinya Juga Tentunya Banyak hal Yang harus Terus Dijadikan Pedoman Seperti itu Kemudian juga Apa yang terjadi Pada saat itu Juga semakannya Sebenarnya Kalau dikembalikan Kesaat ini Juga masih Sangat relevan Dengan apa yang terjadi 1441 tahun Berikutnya Kalau menurut Pak Saim Seperti apa Ya memang seperti itu Makanya Rasulullah Dikatakan Sebagai uswah Sebagai uswah Tun Hasanah Jadi sebagai contoh Teladan Bagi Umat manusia Pada umumnya Dan khususnya Dikarang-umat Sampai sendiri Bahwa apa yang Diajarkan beliau itu Sebetulnya Tidak ada pernah Ada putus-putusnya Jadi selalu relevan Beliau hijrah Dari Mekah Ke Madinah Itu dalam rangkaian Pengertian yang Sebetulnya Beliau katakan Hijrah Kejalan yang benar Kemudian Beliau hijrah Secara lahir Di Madinah Beliau hidup bersama Berbagai macam agama Tapi beliau Tidakkan bagaimana Kerukunan yang baik Saling harga Menghargai Yang tadi dikatakan oleh Pak Prof Surah Al-Kafir Itu jelas mengatakan Lakum dinukung Wali Adin Untuk kamu Silahkan agama kamu Agama kamu Untuk kami Artinya bahwa Silahkan beribadah Menurut agamanya Masih-masih Kita tidak usah Saling mencacimaki Tidak usah mengatakan Agama kami Yang paling bagus Ya Ya memang Kalau dalam prinsip Islam Seperti itu Prinsip Islam Seperti itu Bahwa agama Islam Ini paling bagus Seperti itu Nah tentunya mereka juga Mengatakan agama mereka Lebih bagus Tapi inilah Namanya keberagaman Tapi kita tidak usah Saling mencelote Tidak usah Saling mencelah Ya itu Silahkan saja Prinsip tadi Lakum dinukung Wali Adin Nah itu relevan Di era kita sekarang ini Jatuhnya saya katakan Mari kita ciptakan Mulai dari kerukunan Internal kita saja Sesama umat Islam Kita rukun-rukun saja Tidak usah mengatakan Oh kamu salah Kamu salah Kamu masuk neraka Kamu masuk neraka Apa dia sendiri Yang masuk sorga Nah seperti itu Ya kita perlu bina Itu Kerukunan antara umat beragama Dengan agama lain Saling harga Apa yang dikatakan oleh Pak Prop tadi Kalau masalah urusan dunia Mari kita sama-sama Tapi kalau sudah urusan agama Anda bisa Itu sudah bicara Masalah akidah dan ibadah Anda bisa kita Sama-sama Kerukunan antara umat beragama Dengan pemerintah Karena undang-undang melindungi umat yang beragama Nah seperti itu Saya kira kalau itu kita terapkan Kita tidak akan terjadi Gesekan-gesekan Dan tidak mudah Terpancing dengan isu-isu yang berkembang Yang terjadi saat ini seperti apa Pak Saim? Nah Saya katakan sekarang orang mudah terpancing Mudah isu berkembang sudah kemulai Apalagi di media media sekarang ini Mudah sekali orang terpancing Akhirnya berbagai macam cara yang dilakukan Setelah kita pelajari dulu Kita pahami Selesaikan agamanya tidak selesai dipelajari Tapi bagaimana? Pemahaman masalah agama Itu yang kalau dipahami betul Saya kira apa yang dikatakan oleh Bu Yahamka itu Semakin banyak orang membaca Semakin banyak orang mempelajari Dan memahami agama Maka semakin sedikit pula kita menyalahkan orang lain Tapi kalau kita sedikit membaca Sedikit memahami Maka paling mudah kita menyalahkan orang lain Paling banyak menyalahkan orang lain Kondisinya seperti itu kan? Prof ini menarik Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah Akhir-akhir ini itu dengan mudah sekali Orang yang di luar domain Kemudian juga mengomentari hal-hal yang Sebenarnya Di luar batas kewajaran Yang tidak dekatannya dengan orang tersebut Akhir-akhir ini itu yang terjadi fenomenanya di Indonesia Tapi sebelum kita jawab Kita akan angkat sejenak perempuan yang ingin bergabung Di suara Sriwijaya hari ini Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Wima Selamat sore Mbak Selamat sore Ibu Ruli Iya benar Ibu Ruli, apa kabarnya Ibu Ruli? Baik Silahkan Ibu Ruli Ya makasih Mbak Assalamualaikum Pak Saim dan Pak Abdullah Saya membaca dari judul kita ini Tahun Baru Islam Indah dan Beragaman Ya, Tahun Baru Islam dan Indahnya Keberagaman Indahnya Keberagaman Tapi kalau kata saya enggak indah Kenapa Bu? Karena enggak indah memang Tahun Baru Islam Iya Keberagaman Tapi semakin hari kayaknya Bukan keberagamannya tambah maju Tambah kayak enggak punya agama Setiap hari berita Suami bunuh istri Istri bunuh suami Anak bunuh ayah Ayah bunuh anak Kurang-kurang lagi yang di Papua Karena enggak indah berarti Yang beragama-beragaman tadi Karena Enggak ditanamkan Seperti kata Pak Saim tadi Padahal agama bukan main mengajarkan Tapi Kitanya enggak Bagi orang yang tidak beragama Semakin Memanas Nah, karena apa Mungkin inilah Maaf tapi Pak saya Ini karena kurangnya keadilan Nah, keadilan ini Dalam segalanya Pak Baik dari pemerintahan Maupun sampai ke rumah tangga Mungkin kalau keadilan ini ditegakkan Enggak begini Pak Itu aja Pak Baik Makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bu Ruli Sudah bergabung bersama kami Dalam suara Sriwijaya Kali ini Sebelum kita ke Pak Saim Saya minta komentannya Prof. Idy Terlebih dahulu Tadi yang belum sempat terjawab Sebelum penelpon masuk adalah Kenapa akhir-akhir ini Juga yang menjadi pemicu permasalahan adalah Banyaknya orang itu berkomentar Kemudian juga melebihi domainnya masing-masing Sehingga akhirnya Memicu Munculnya konflik seperti itu Apalagi zaman media sosial saat ini Sepertinya mudah sekali Itu dihembuskan sedikit Kemudian juga menjadi panas Seperti apa Prof. Idy? Ya media sosial itu kan semua orang bisa pakai Tingkat kapabilitas Kemudian tingkat pengetahuannya juga beragam Jadi oleh sebab itu Kita menggunakan media sosial itu harus selektif Jadi Karena apa aja bisa dibaca di sana Kalau pas dibaca konflik terus Ya berpengaruh terhadap perilaku orang kan Jadi ini kan Padahal yang penting Tadi saya dikit kembali kepada riwayat ya Pak Utad Maaf diluruskan kalau salah Apa namanya Turun layat Al-Quran Al-Kafirun 1-6 itu kan Berawal dari kepinginnya Orang Quraish Untuk bernegosiasi dengan Rasulullah Supaya Kalau Rasulullah mengikuti Tuhan mereka Menyembah Tuhan mereka Mereka akan mengikuti Tuhannya Rasul Rasul tidak mau Rasul bilang bahwa Munculnya itu Lakum dilukum wali adin itu Saya menghargai agama kamu Tapi saya tetap identitas saya Islam Itu yang saya baca Jadi kembali ke itu tadi Sebenarnya Kalau semua umat beragama ini Semua umat beragama ini Memahami ajarannya Sudah ada patokannya Tadi kalau pada level Hablum minandas Level kemanusiaan Kita bisa ngurus sama-sama Tapi jangan bicara Tuhan orang lain Apalagi membicarakan Sudah mengkapling bahwa Mengkapirkan atau Sudah ada jaminan surga Atau apa gitu Orang yang bertakwa Tidak akan mau bicara seperti itu Jadi kalau Kembali ke media sosial tadi Ya Harus selektif Kalau anak-anak Itu hanya ada 15% Mengandung nilai edukatif Itu berdasarkan riset Selebihnya Uneducatif Tidak mendidik Jadi oleh sebab itu Peran orang tua juga Mengalami Perubahan Pola asuhnya juga berubah Kalau dulu orang tua Tidak perlu terlalu repot Mengurus anaknya Sekarang kan harus tahu juga Apa yang dibaca oleh anak itu Dengan arif Dengan bijak Kontennya apa Kemudian undang-undang IT itu Harus berlaku Bukan untuk menakuti orang Tapi mendidik orang Bahwa bijak mengurus Menggunakan Misalnya HP Atau internet Di negara seperti Australia Utara aja Saya baca di media sosial Itu anak-anak Tidak boleh bawa HP misalnya Jadi walaupun kita juga Ada sekolah Misalnya sudah lama Tidak boleh bawa HP Itu bagus Karena Kapan anak belajar Kapan anak bermain Ya kan Nah oleh sebab itu Menurut saya Tergantung sudut pandang ini Jadi kalau Semakin kita Menjauhkan diri Misalnya dari Ajaran agama kita Kalau dulu sudah maghrib Membaca Al-Quran Sekarang membaca Di Internet misalnya Cara pandangnya juga Bisa beda Jadi karena informasi disitu Banyak Banyak yang tidak produktif Atau informasinya Kadang-kadang dibuat orang Yang tidak mengerti Oleh sebab itu Kita harus selektif Dalam-dalam hal ini Dan Dan kepada orang tua Yang punya anak-anak Jangan sampai salah Dengan anak paham Main game Atau apa itu Justru sebenarnya Ada nilai negatif Setidaknya Waktu dia habis Kemudian ada Namanya Cyberbullying Cyberbullying itu Ya apa nama Saring bullying Saring Menghadrik Satu sama lain Melalui Jadi oleh sebab itu Kemudian Tentu Itu berpotensi Ke konflik Jadi ada orang Melontarkan agamanya Begini Lalu Kemudian Dilontar Seperti itu Kan Menimbulkan konflik Benarkah kata Pak Kiai tadi Bahwa berarti Media sosial Juga tidak kalah Besarnya Memberi kontribusi Terhadap Persepsi Dan pemikiran Dan sikap orang Terhadap suatu masalah Termasuk Keberagaman ini Oleh sebab itu Ada benar juga Mungkin banyak juga Tapi yang tidak Menyukai itu Misal ketika Jaringan Internet Di Papua Diputus oleh Menteri apa itu Sebenarnya Maknanya bahwa Memang Salah satunya itu Ya tetapi juga Barangkali Yang penting itu adalah Arah penggunaannya itu Jadi Ya Jadi Itu dialami oleh Semua negara Di Di dunia ini Tidak hanya kita Negara maju juga Kualahan menghadapi Persoalan Persoalan itu Jadi Kita bijak lah Dalam hal Menggunakan Apa namanya itu Media sosial Media sosial Yang jangan sampai Memicu konflik Kemudian hari Seperti itu ya Baik sebelum kita lanjutin Kembali pemirsa Masih akan kita bahas Mengenai tema yang diangkat Di sore hari ini Ya ini tahun baru Islam Dan indahnya keberagaman Tetaplah bersama kami Suara Sriwijaya Masih akan kembali Usai jeda berikut ini Terima kasih Bumi Saat masih bersama kami Kali ini Dalam suara Sriwijaya Masih kita bahas Mengenai tahun baru Islam Dan indahnya keberagaman Kami juga masih Mengajak Anda Untuk bergabung bersama kami Di lain telpon 0713-11454 Saya akan kembali Ke Pak Saimara Hadan Selaku ketua MUI Kota Palemang Tadi Ibu Ruli Sebelum jeda Sempat bergabung bersama kita Beliau juga Menganggap bahwa Saat ini itu banyak sekali Apa ya Beragama Tapi tidak mencerminkan Orang yang beragama Seperti itu Kasus juga semakin hari Semakin apa Di luar batas Kewajaran dan lain sebagainya Seperti apa Pak Saim ini menilai hal ini Itu yang saya katakan tadi Bahwa agama itu Tidak hanya sekedar Dipelajari Tapi bagaimana Pemahaman agama itu sendiri Contoh Sholat Tidak hanya sekedar penting Sholat sih sholat Tapi bagaimana kita Memahami nilai-nilai Makanan sholat itu Oh kita diperintahkan Tuhan ruku Untuk sholat Sujud Itu kan dalam arti Memaknai bahwa kita harus Merenahkan diri Tidak usah sombong Akibat ke sombong itu Terjadi konflik itu Dengan tetangga aja Misalnya ada Tetangga yang sombong Konflik itu bisa terjadi Nah akhirnya kan seperti itu Ini kita ceritain kecil-kecilan aja Arti bahwa dengan tetangga aja Kalau ada yang sombong Jadi konflik itu Maka kita diajarkan Untuk Sujud Ruku Supaya berakhlak Jangan merasa kita hebat Nah seperti itu Jadi orang yang sombong itu kan Merasa dirinya hebat Merasa dirinya gagal Merasa dirinya berkuasa Sehingga orang lain Tidak boleh lebih daripada dirinya Kita diajarkan seperti itu Puasa juga sama Mengapa kita diperintahkan sepuasa Tidak makan Tidak minum Menahan segala sesuatu Yang membatalkan puasa Dan lain sebagainya itu Itu dalam arti Mengajar kita Oh beginilah Kalau nasib orang miskin Orang tidak punya makan Andai kata nanti Waktu saya berbuka Wah betapa senangnya saya Waktu bukan Arti kalau orang yang sedang lapar Haus tidak punya makan Kita kasih makan Wah betapa senangnya dia Artinya itu memaknai Memaknai Pemahaman Oh begini Nasib orang lapar Kalau dia ketemu makan Betapa senangnya Kepalagi dikasih orang Wah betapa senangnya dia Ini memaknai Kita merasa kepedulian Kepada orang lain Jadi agama saya kata seperti itu Jadi kita jangan menyinggung orang Jangan mencacimakial Ini yang berkatakan Tiburuli tadi Artinya bahwa Satu sisi karena Kurang pemahaman itu Tapi kalau kita semua Mengerti Persoalannya Maka saya katakan Mungkin terjadilah Seperti yang kata Pak Pak Probe tadi Orang mau ke gereja Silahkan Mereka mau kupur Silahkan Yang mau ke masjid Silahkan Tidak usah saling Celah mencelah Tidak usah saling jengkel Hak dia Kewajiban dia Silahkan Saya punya hak dan kewajiban Saya lakukan Seperti itu Sehingga ini akan terjadi Keberagaman Dalam kehidupan kita Terutama dalam kehidupan beragama Kehidupan sosial Apa yang dikatakan oleh Pak Probe tadi Saya kira itu Ya tapi sama ini Tidak ada permasalah Dengan keberagaman ya Pak Ya di Indonesia Betul Jadi saya kata tadi Makanya kita sudah diatur Dengan peraturan bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Mengatur bagaimana Pola kehidupan Umum peragaman Sebelah lebih baik Nah ini Mencerminkan dalam kehidupan kita Bahwa inilah loh Indonesia yang begitu banyak agama Tapi Kita bisa hidup Beragam bersama Jadi tidak Saling Juga Tidak saling Caciman caci Apa yang dikatakan oleh Pak Probe tadi Mari kita Masalah-masalah sosial itu Jangan dikaitkan Masalah Keagamaan Jadi itu masalah duniawi Ini masalah ukrawi Nah seperti itu Jadi aman hidup ini Jadi kalau bicara masalah keadilan Memang susah jadi adil Orang istri dua aja lu Tidak boleh beri istri dua itu Oh ya jangan ya Pak ya Apalagi empat Apalagi empat Makanya banget Kair kip tuh Padahal tak di lupa Wahidah Karena mau mencipta keadilan Cukup saja Ini harus digarisbawahi Semangat sekali ya Kalau berbicara ini Prof ini Prof kalau tadi Menyinggung Yang disampaikan oleh Ibu Roli Kalau dari pandangan Prof ini Selaku pengawal sosial Ini sebenarnya apa yang memicu ini Katanya tadi memang beragama Tapi mencerminkan hal-hal yang Jauh dari Apa ya Kategori orang yang beragama Tapi apakah memang Kekerasan yang muncul saat ini Kemudian juga konflik-konflik yang terjadi Ini membuat apa ya Menjadi Roli yang negatif juga Bagi masyarakat Seperti itu Ada kiblat Seperti itu Untuk melakukan kejahatan Ya itu tergantung Sudut pandang ya Jadi Apa nama itu Sebenarnya Kita ini kan Tidak separah Kepada negara Seperti Di Surya Misalnya Atau di ini Jadi Itu contoh kecil aja Menurut saya Sebenarnya Masih mungkin Dan masih sangat mungkin Bisa Menyatu kembali Itu dinamika Dalam kehidupan berbangsa Menurut saya Cuma Karena ini era Terbuka Jadi Kemudian masyarakat Semakin maju Kemudian Era media Sosial ini Negara manapun Bisa melihat Kebijakan kita Itu harus berpihak Kepada semua Jadi Karena prinsip Hijriah itu Keadilan memang Seperti disampaikan oleh Ibu Ruli tadi Jadi Kenapa Misalnya Rasul itu Berhasil bukan di Mekah Ketika beliau jadi ini Tapi di Madinah Padahal orangnya berbeda Yahudi Nasrani Kemudian Beliau sebagai Sebagai lidernya Di situ Sebagai Rasul Nah Jadi karena beliau Membawa prinsip Keadilan Kalau dalam Kebijakan Pembangunan kita Ini disadari Oleh semua Pihak Ya Semua Pemimpin daerah ini Pemimpin Kemudian dari Tertinggi sampai Ke bawah Bahwa Keadilan itu penting Baik dalam Pengertian sempit Mampu pengertian luas Sekiranya dari Waktu ke waktu Akan berubah Ya kan Akan menjadi Lebih baik Jadi dicari Akar persoalan Setiap daerah itu Masalahnya bisa sama Bisa beda Ya kan Ini karena tema kita Keberagaman Tentu data-data Ilmiah Berdasarkan Riset perguruan tinggi Ataupun Lembaga penelitian Itu yang dipakai Ya kan Itu dipakai Bagaimana untuk Kebijakan Politik Tidak bisa Ngatasi itu Hanya banyak Ngomong di Media sosial Atau televisi Apa nama itu Seperti Perdebatan di Parlemen Itu tidak menyelesaikan Tapi persoalan Masyarakat Di situ apa Berdasarkan Tim investigasi Atau data riset Yang melibatkan Orang ahlinya Baru dibuatkan Kebijakan Negara Maju Begitu Dulu Belanda Juga membuat Kebijakan Itu dia riset dulu Dulu Senuk hal Gronjo itu Kalau membuat Mau Menguasai Suatu daerah Dia kuasai dulu Dia paham dulu Apa nama Tentang daerah itu Kemudian Selalu yang diutus Tetap ahli itu Adalah Ahli-ahli oleh Bangsa kolonial 350 tahun Bertahan Di Di Nusantara ini Jadi Kita 74 tahun ya 74 tahun Boleh juga Dikatakan Sudah ngos-ngosan Nah ini Ini kan perlu Jadi Jadi Maksud saya Setiap daerah Sangat mungkin Memiliki Permasalahan Yang berbeda Ada sama Tapi Saya kira Terlalu jauh Kalau persoalan Agama itu Terlalu jauh Karena Mungkin Di tengah kondisi Begini Semua agama Merasakan sama Merasa Tak betah Mungkin Seperti Bu Ruli Tadi Mungkin Karena Harga barang Naik BBM Naik Banyak Pengangguran Saya kira Semua agama Itu sama Ya kan Berarti Persoalan ini Persoalan struktural Ya Gak ada Hubungannya Dengan Tidak kuat Hubungannya Dengan Ya Kalau Mestinya Kalau Presidennya Muslim Saharnya Muslim Makmur Ya kan Ya kan Nah jadi Ini Berarti Ini Persoalan Semua Oleh sebab itu Menurut saya Itu yang harus Diperbaiki Dan itu Bisa belajar Dengan negara Maju lain Seperti Malaysia Itu Affirmative Action Program Namanya Jadi telakah Dulu Kenapa Membuat Ribut Tahun 70-an Di Malaysia Itu Antara Etnis Minoritas Dengan Melayu Rupanya Ini Persoalannya Bidang Pendidikan Ekonomi Dan Kesehatan Dibenahi Oleh Mahadir Sekarang Masih Menjadi Perdana Menteri Sekarang Jauh Lebih Maju Konflik Relatif Tidak Ada Bahkan Tidak Ada Semua Sekali Masalah Struktural Itu Yang harus Dibenahi Bukan Berdebat Berlebihan Di media Sosial Di Parlemen Sementara Orang Masih Miskin Jadi Kebijakan Kedepan 5-10 Tahun Kedepan Itu Apa Otonomi Daerah Memberi ruang Itu Sebenarnya Kepala Daerah Itu Harus Cerdas Melihat Potensi Itu Karena Otonomi Memberi Keleluasaan Pada Daerah Untuk Memajukan Daerahnya Tapi Data Riset Menunjukkan Tapi Sudah 5 tahun Yang Lalu Sekiranya Belum Banyak Berubah Riset Di UGM Itu Tidak Sampai 5% Berhasil Otonomi Itu Ini Sumber Konflik Jadi Justru Sumber Konflik Itu Bukan Pada Suku Ras Agama Tapi Sebenarnya Fundamental Itu Pemicu Aja Untuk Manas-manasi Aja Ini Perpektif Ilmu Sosial Ini Dipandang Dari Ilmu Sosial Selalu Kita Lanjutkan Kembali Pemirsa Masih Akan Kita Bahas Mengenai Tahun Baru Islam Dan Juga Indahnya Keberagaman Tataplah Bersama Kami Suara Sriwijaya Masih Akan Kembali Saya Juga Berikut Ini Terima Kasih Pemirsa Masih Bersama Kami Kali Ini Dalam Suara Sriwijaya Masih Akan Kita Bahas Mungkin Nah Tahun Baru Islam Dan Juga Indahnya Keberagaman Saya Menuju Pak Sayang Marhaddan Ini Tentunya Di Tahun Baru Momen Tahun Baru 1441 Hijrah Lalu Tahun Ini Itu Menjadi Tahun Yang Tentunya Harusnya Lebih Baik Dari Tahun Sebelum Ya Itu Yang Saya Katakan Tadi Jadi Kalau Kita Contohkan Kecil Kecil Kalau Malam Satu Januari Begitu Pukul 00 Itu Semua Perusahaan Itu Tutup Buku Dia Mulai Menghitung Berapa Dihasilkan Kalau Pertamina Berapa Barrel Kalau Pusri Berapa Kilo Kalau Sian Sehingga Dengan Harapan Tahun Depan Dia Lebih Baik Lebih Tinggi Lagi Penghasilnya Keuntungan Lebih Banyak Lagi Nah Kita Juga Sama Apa Yang Dikatakan Mahasabah Tadi Seperti Itu Jadi Selama 1440 Hijrah Oh Saya Masih Kurang Ini Ibadah Saya Masih Kurang Ini Oh Saya Masih Seperti Ini Tapi Di 1400 Dia Harus Bagaimana Caranya Saya Lakukan Jadi Apa Yang Dikatakan Pak Pro Tadi Bahwa Sejarah Itu Merupakan Salah Satu Perdoman Untuk Kedepan Jadi Apa Yang Kita Lakukan Sesudah Itu Menjadikan Satu Titik Nol Kita Menuju Kedepan Harus Lebih Baik Langkah Langkah Yang dimulai Dari Mana Pak Sain Langkah Langkah Itu Mulai Tadi Saya Katakan Oh Kalau Misalnya Saya Ini Solat Saya Ini Masih Seperti Anak Kecil Misalnya Belum Ngerti Apa Dengan Solat Tapi Bagaimana Kita Belajar Agar Lebih Baik Seperti Tadi Certa Puasa Saya Masih Seperti Ini Bagaimana Kita Puasa Terlebih Lebih Baik Lagi Jadi Ada Perubahan Tempat Kita Tidak Ada Perubahan Apa Dikatakan Pak Proto Rasulah Pernah Katakan Bahwa Hari Ini Lebih Baik Dar Kemarin Besok Kita Harus Lebih Baik Dar 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 Karena Mengapa Kita Tidak Tahu Mungkinkah Saatnya Lakan Panggil Kita Semua Kita Kembali Kepada Allah Dan Ini Kapan Kalau Kita Jalan Di Tempat Seperti Seperti Itulah Kita Harus Lebih Ibadah Sosial Kita Lebih Baik Sehingga Kita Ini Memang Betul-betul Menjadi Hamba Allah Yang Terbaik Di Mata Manusia Kita Baik Di Mata Allah Pun Kita Menjadi Baik Karena Ada Upaya Perubahan Kita Dari Semua Aspek Baik Ibadah Sosial Dan Sebagainya Tentunya Tetap Mbak Domani Al-Quran Seperti Itu Jelas Kita Kembali Saya Katakan Tadi Allah Ingatkan Jadi Lihat Kerjakan Besok Berpacu Kepada Apa Kita Lakukan Hari Seperti Itu Jadi Kalau Kita Orang Orang Dagang Itu Seperti Itu Hari Ini Keuntungan Lebih Baik Daripada Kemarin Besok Keuntungan Harus Baik Daripada Hari Seperti Itu Maka Perusahaan Seperti Itu Harus Berlomba Terus Untuk Mencapai Satu Kembajikan Tantangannya Kalau Di Era Saat Ini Seperti Apa Kalau Kalau Misalnya Melihat Kita Beningkan Tunggal Ika Harusnya Seperti Itu Tapi Semakin Hari Tantangan Semakin Kesini Semakin Berat Juga Dirasakan Karena Memang Banyak Kepentingan Dan lain Sebagainya Kalau Menurut Prof Sendiri Apa Yang Harus Dilakukan Ya Tentu Semua Pihak Harus Memberi Rasa Lebih Aman Lebih Jelas Dalam Kehidupan Berbangsa Ini Terutama Ini Kan Para Pemimpin Pemimpin Ini Seharusnya Memberi Masa Depan Yang Lebih Jelas Karena Yang Harapan Terdepan Itu Kalau Berbicara Tentang Kehidupan Berbangsa Itu Ada Di Pemimpin Kemudian Tentu Masyarakat Harus Kreatif Kemudian Menjalankan Perintah Agamanya Dan lain Sebagainya Karena Begini Betul Kata Pak Kiai Tadi Kita Tidak Akan Pernah Tahu Sebenarnya Sampai Kapan Kita Diberi Kesempatan Untuk Di Dunia Ini Kan Ada Tiga Hal Katanya Pak Kiai Jodoh Rezeki Maut Yang Tahu Ini Ya kan Nah Ini Jadi Artinya Bahwa Karena Menyadari Tahun Hijri Menyadari Itu Memang Persoalan Muhasabah Tadi Sangat Sangat Penting Oleh Sebab Itu Kalau Terutama Umat Beragama Terutama Umat Islam Menjalankan Ajaran Agamanya Kemudian Mendidik Anak Anak Kita Semua Menyadari Ajaran Agama Kita Tak Perlu Khawatir Memang Semakin Maju Memang Itu Perintah Agama Kan Tapi Yang Perlu Kita Ketahui Bahwa Persoalan Persoalan Itu Semua Tergantung Ihtiar Manusia Tuhan Itu Sebenarnya Hanya Mengikuti Aja Apa Itu Jadi Jangan Takut Allah Itu Bersama Kita Kalau Allah Menghendaki Sesuatu Yang Dia inginkan Jadilah Itu Tapi Kalau Kita Tidak Pernah Mengingatkan Ini Yang Mahasabah Tadi Tidak Pernah Dekat Dengan Itu Kita Merasa Itu Tadi Gersang Tadi Merasa Di Dunia Ini Tidak Betah Jadi Menurut Saya Soal Betah Dek Betah Itu Urusan Tuhan Ya Karena Udah Dijamin Tadi Kalau Kamu Dek Betah Lagi Saya Panggil Kata Tuhan Ya Kan Nah Jadi Oleh Sebab Itu Ini Mahasabah Tadi Dalam Kontek Hijriah Ini Ya Jadi Menurut Saya Karena Kita Jauh Dari Tuhan Kalau Kita Dekat Kita Betah Soal Umur Soal Rezeki Soal Apa Nama Tadi Jodoh Yang Belum Berjodoh Ya Kan Itu Urusan Tuhan Kita Hanya Istihan Ya Berdoa Apa Yang Terbaik Itu Ayat Al-Quran Dan Itu Terbukti Semua 1441 Tahun Yang Lalu Tentang Keberagaman Jalan Terus Sampai Sangat Relaf Kedamaian Kerukunan Konflik Itu Persoalan Sejauh Mana Mengamalkan Persoalan Nilai-nilai Hijriah Ini Oleh sebab Itu Menurut Saya Itu Semua Dengan Pengetahuan Jadi Pengetahuan Itu Bisa Pengetahuan Yang Sifatnya Kaulia Bersifat Apa Ajaran Agama Sendiri Kemudian Kaunia Sendiri Jadi Sain Dan Teknologi Itu Penting Kemudian Nilai-nilai Agama Itu Nilai-nilai Pancasila Tujuan Pembangunan Kita Itu Masih Sangat Releben Kalau Itu Dijalankan Itu Sebenarnya Supaya Kita Tenang Negara Kita Tidak Tergantung Dengan Negara Lain Jangan Jadi Konsumtif Terus Ya Kemudian Kita Apa Nama Itu Tetap Menjalankan Selain Dengan Identitas Kita Seperti Itu Sebenarnya Pengembangan Dari Nilai-nilai Hijriah Ini Sebenarnya Jadi Mungkin Kita Tidak Perlu Kalau Kita Mendekatkan Diri Sebenarnya Zaman Kapanpun Releben Nilai-nilai Hijriah Ini Itulah Yang Dicari Ya Kan Itu Itu Aja Nilai-nilai Itu Kita Ingat Ini Supaya Di Dunia Kita Soses Di Akhirat Kita Selamat Pak Saya Mungkin Closing Setman Apa Yang Disampaikan Dalam Rangka Momentum Tahun Baru Islam Dan Keberagaman Ini Ya Tentunya Kita Mengimbal Khususnya Di Kalian Islam Pertama Mari Tingkatkan Keimanan Dan Ketakuan Pada Allah Yang Kedua Mari Kita Tingkatkan Rasa Kerukunan Kita Baik Saya Katakan Internal Kita Mau beragama Antara Beragama Maupun Antara Beragama Dengan Pemerintah Saya Kira Itu Yang Perlu Kita Lakukan Sehingga Kedepan Kita Lebih Baik Terima kasih Sekali Pak Sayang Sudah Hadir Bersama Kami Dan Terima Kasih Juga Sudah Berbagi Bersama Kami Kita Sudah Membahas Mengenai Tahun Baru Islam Dan Indahnya Keberagaman Tentunya Kita Berharap Di Tahun 1441 Hijriah Ini Kita Umat Islam Bisa Lebih Memaknai Bagaimana Sebenarnya Menjadi Muslim Yang Seutuhnya Agar Bisa Mengisi Hari-hari Di Tahun 1441 Ini Dengan Amal Yang Lebih Baik Lagi Sehingga Kita Dijauhkan Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Akhir Kata Saya Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Surah Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa